Informasi berikutnya, Polsek Sungai Pinang berhasil mengungkap perkara pencurian kendaraan bermotor dan berhasil mengamankan tiga orang pelaku. Kapolresta Samarinda, Kombes Polari, Fadli mengungkapkan, sejak awal Januari 2024, Sindikat Pencurian Kendaraan Bermotor ini berhasil menggasak 13 motor. Kombes Polari menambahkan, dari sindikat ini ada 13 tempat kejadian perkara yang berhasil diungkap. Empat TKP di Polsek Sungai Pinang, sementara lainnya berada di wilayah hukum Polsek Samarinda Kota, serta kawasan Kutai Kartanegara. Diketahui modus para pelaku sendiri mencari sepeda motor yang parkir dan tidak dikunci stang. Motor dibawa tanpa merusak rumah kunci dan para pelaku kemudian membuat kunci baru untuk memudahkan penjualan motor curian. Kombes Polari juga menyebut para pelaku menjual motor curian ke penadah dengan harga 5 juta rupiah. Atas perbuatannya ketiga pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP bagi pelaku EH dan DS, sedangkan AS dikenakan pasal 480 KUHP terkait penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!